Kembali di Kompasian Saudara sehari jelang pengumuman hasil pemilu 2024 pengamanan di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta diperketat ribuan polisi berjaga di seluruh area gedung parlemen. Selasa siang unjuk rasa menurut rencana gelar di depan gedung DPR-MPR dan Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang rencananya dimulai nanti pukul 2 siang. Sejumlah tuntutan akan disampaikan, salah satunya soal dorongan kepada anggota dewan untuk menggunakan hak angket menelusuri dugaan kecurangan di pemilu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini berada di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Abel hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan pengamanan jelang aksi unjuk rasa pukul 2 siang nanti? Ya, Juno jelang aksi unjuk rasa yang nanti akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang nanti. Ini memang dari polisi sudah melakukan antisipasi begitu ya, dari Polri sudah melakukan antisipasi untuk menerjunkan nanti ada ribuan personel dan juga personel gabungan yang nanti akan menertibkan atau juga mengamankan proses dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di depan gedung DPR-RI. Memang kalau untuk saat ini saya melihat baru saja dilakukan apel dari polisi untuk persiapan nanti untuk melakukan pengamanan. Nah, tadi juga saya sudah melihat bagaimana truk-truk dari polisi ini membawa brimob-brimob untuk nantinya melakukan penjagaan. Sudah mulai disebar, brimob-brimob ini ada yang di dalam gedung DPR, ada juga yang di luar gedung DPR. Karena nantinya juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana nanti ketika demo berlangsung, ini kan nanti akan ada di depan gedung DPR. Sehingga nanti akan ada gangguan lalu lintas dan ini yang diantisipasi dari polisi agar tidak ada, maksud saya, untuk lalu lintas agar bisa tetap berjalan pada saat proses demonstrasi atau unjuk rasa berlangsung. Untuk saat ini, proses pengamanan sudah diantisipasi, nanti kita akan lihat bagaimana proses dari demonstrasi yang akan dilakukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Juno. Ya, Bel, untuk saat ini elemen mana saja yang akan melakukan unjuk rasa dan apa saja tuntutan yang akan disampaikan siang nanti? Ya, Juno memang nanti akan ada dari GPKR atau Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, di mana nanti ini akan ada 55 simpul gerakan masyarakat termasuk dari badan eksekutif mahasiswa. Nah, memang untuk tuntutannya, Juno dan juga Saudara, ini terkait dengan menolak pemilu curang dan juga mendesak DPR untuk menyelenggarakan hak angket, di mana para demonstran ini nanti akan mengingatkan kepada DPR bahwa untuk saat ini DPR masih memiliki kesempatan untuk menganalisi satu persatu dugaan kecurangan pemilu. Nah, hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Dan juga hak angket ini diusulkan paling tidak atau paling sedikit, ini ada 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, di mana pengusulan ini bisa dibilang hak angket dengan disertai, maksud saya pengusulan dari hak angket ini nanti harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit ada materi kebijakan yang akan diselidiki apa, lalu juga alasan penyelidikannya apa. Nah, usul tersebut baru bisa disebut menjadi hak angket DPR apabila ada persetujuan rapat paripurna DPR, di mana pada saat rapat tersebut dihadiri setengah dari jumlah anggota DPR dan disetujui setengah dari anggota DPR yang hadir pada saat rapat paripurna. Sehingga setelah ada persetujuan tersebut, baru nanti akan dibentuk tim khusus yang dinamakan tim khusus, yakni panitia angket. Nah, setelah adanya panitia angket, nanti baru akan dimulai penyelidikan. Nah, apakah dari DPR ini nanti mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran terkait dengan hak angket yang memang akhir-akhir ini cukup panas, nanti kita juga akan melihat tentu saja suara dari para demonstran ini harus didengar oleh anggota DPR RI. Kembali ke Anda, Juno. Terima kasih atas laporan Kepanda Jurnalis Kompas TV, Abel Insani dari Gedung DPR-MPR Jakarta.